selamat menikmati nah ini ayam saya yang terkena penyakit bubul ya penyakit bubul itu menyerang di kaki ayam ya kalau tidak diobati bisa menyebabkan ayam itu bincang ya nah ini ayam saya yang terkena penyakit bubul seperti ini ya ini bakteri ya penyebabnya ataupun luka yang menyebabkan bubul ya nah untuk pengobatan treatment penyakit bubul pada kaki ayam ini saya pakai ini ya teman-teman lem korea dan koyo ya koyonya bisa pakai merk apa saja kalau tidak ada koyo bisa pakai encaplas langsung aja kita potong sesuai ukuran bubul pada kaki ayam fungsi koyo ini untuk menutup bubul pada kaki ayam ya kalau fungsi lem korea itu supaya semakin rekat dan bubulnya itu akan semakin kering ya lama-lamaan bakal kering dan akan lepas sendiri langsung saja kita ini ya rekatkan koyonya lalu kita tambah dengan lem korea tadi untuk ayam yang ditreatment atau pengobatan seperti ini apakah boleh diumbar jawabannya boleh ya tapi tidak boleh sesering dengan ayam yang tidak terkena bubul ya kalau diumbar saya saranin pakai selalu pakai kan hensaplas atau koyo ini ya dengan ditambah dengan lem korea agar luka bubulnya itu tidak kemasukan pasir atau batu-batu kecil ya teman-teman nah ini progres satu minggu setelah treatment ini ya sudah mulai kering ya bubul ayam saya nanti saya akan bagikan progres minggu per minggu ya pasti dengan cara ini bubul akan kering dan mengelupas sendiri ya ayam dijamin sembuh lagi nah ini sudah mulai kering lalu kita kasihkan lem lem korea lagi nah ini progres minggu kedua ya teman-teman sudah mulai kering nah sudah mau mengelupas itu bubul pada kaki ayam saya untuk progres kalau sudah seperti ini sudah tidak ditambah dengan koyo lagi sudah tidak apa-apa ya teman-teman cukup dikasih lem korea saja nah seperti ini ya teman-teman ini dijamin ayam kalian pasti sembuh kalau terkena penyakit bubul pakai treatment ini yang penting telaten ya setiap hari harus dikasih yang paling utama itu lem koreanya ya kalau diumbar bisa ditambah dengan koyo lagi ya koyo atau tan saplas kalau tidak ada koyo nah ini minggu ketiga ya teman-teman ayam saya bubulnya sudah mengelupas tinggal bekasnya saja yang bakal mengering ya nanti saya akan sepil nah ini saya sepil ya teman-teman nah seperti ini ya teman-teman bubul pada kaki ayam saya sudah hilang tinggal bekasnya kecil ini ini dibiarkan saja bakal hilang ya sudah tidak sakit lagi disentuh oke teman-teman sekian itu tips dari saya cara mengobati penyakit bubul pada kaki ayam ya dijamin dengan treatment ini bakal sembuh terima kasih sekian salam satu hobi selamat menikmati